Komisi 11 DPR RI meminta Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memperkuat pembiayaan UMKM di Jawa Tengah serta membuka akses pembiayaan demi stabilitas perekonomian nasional. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Semarang, Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 11 Fatan menilai kinerja perbankan sudah maksimal dalam memberikan pembiayaan sebagai penyaluran kredit bagi UMKM di Jawa Tengah. Bahwa ternyata pertumbuhannya cukup positif, cukup bagus. Bank-bank telah bekerja dengan maksimal. UMKM mendapatkan porsi yang bagus dengan laporan NPL yang sangat rendah. Sehingga kita mendorong terus OJK, BI, monitoring, evaluasi, dan support terhadap bank-bank sehingga komitmen kita pada UMKM supaya lebih mandiri, UKM yang besar, UKM yang mendunia terwujud dengan baik. Lebih lanjut, anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno menyebut ekonomi rakyat di tingkat mikro dan menengah merupakan elemen yang sangat penting karena ketahanan ekonomi rakyat akan berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik nasional. Untuk itu, Komisi 11 mendorong BI dan OJK membuka seluruh akses pembiayaan yang lebih besar terhadap UMKM untuk menekan terjadinya ketimpangan ekonomi. Berat. Jadi, ekonomi rakyat ini yang dibawah ini yang penting karena ketahanan ekonomi rakyat ini yang akan menentukan stabilitas politik nasional. Itu sebabnya Komisi 11 terus-menerus mendorong agar seluruh akses dari rakyat, usaha kecil, menengah ini kepada sumber-sumber ini harus dibuka. Sebab kalau tidak, ekonomi kita akan menjadi ekonomi yang sangat timpang. Dari Jawa Tengah, Teresia Buter-Buter, TVR Parlemen melaporkan.